Intro Federasi Sepak Bola Asia baru saja melakukan pengundian grup untuk kajang AFC Cup 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 6 Desember 2017. Setidaknya ada dua wakil asal Indonesia yang siap bertarung pada kompetisi kasta kedua se-Asia tersebut. Persija jadi tim pertama tanah air yang menginjakan kakinya di grup H. Tim berculukan macan kemayoran ini tergabung dengan wakil Vietnam Song Lam Nge An dan dua wakil Singapura serta Malaysia yang masih belum dipastikan karena harus menunggu hasil playoff Liga Champions Asia. Dua wakil Singapura yang bakal berputempat di grup H.AFC Cup adalah Tempensrovers FC dan Geylang International. Sementara jatah negeri jiran diisi oleh Johor Darul Tazim dan Selangor FA. Menariknya, jika Johor Diti lolos Liga Champions Asia secara otomatis Persija bakal bertarung dengan dua pilar baru Selangor FA, Evan Dimas Darmono dan Ilham Udin Armai. Sementara itu, satu slot lagi yang bakal diisi wakil Indonesia di ajang AFC Cup 2018 siap diperebutkan oleh Bali United dan Madura United. Jika Bali United mampu lolos ke babak utama Liga Champions Asia, otomatis jatah Indonesia di grup G bakal ditempati oleh Madura United. Jangan lupa like, share, dan subscribe.